Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan video kita tentang Kisah dari 3 kerajaan Dan kali ini kita akan membaca tentang A Land Divided Atau ketika negeri sudah terbagi-bagi Nah jadi yang pertama ada campaign for Chengdu Langsung aja kita mulai tanpa bahasa basi lagi Campaign for Chengdu Campaign for Chengdu Operasi militer untuk Chengdu Dan judulnya to the west atau ke barat Setelah kekalahan dicerbi Cao Cao mulai bersiap-siap untuk penyerangan lain ke wilayah Wu Nah jadi Salah satu persiapan yang dibuat sama si Cao Cao Dia mau mengalahkan ancaman-ancaman yang mungkin Ada di bagian belakang dari wilayah dia ya Bisa aja di bagian barat misalnya Makanya disini to the west Nah jadi si Cao Cao menggunakan taktik yang licik ya Dan dia berhasil membuat mateng si bupati atau pemimpin dari Shi Liang menjadi Kio atau meninggal dengan taktiknya si Cao Cao Dan karena hal itu juga anaknya si Mateng yaitu si Macao menyerang Cao Cao dan mereka pun bertempur di Tonggett Dan si Cao Cao juga berhasil ngalahin Macao disitu Nah selanjutnya An envoy from Yi atau utusan dari Provinsi Yi Sementara itu di Hanjong Janglu udah mulai kelelahan ya Apprehensif dengan penyerangan yang dilakukan oleh Wei Jadi setelah Cao Cao berhasil ngalahin si Macao di Shi Liang Si Cao Cao pun melanjutkan invasinya ke Janglu ya Penguasa di wilayah Hanjong Nah jadi Bukan kelelahan berarti ya Apprehensif Mungkin dia mau bersiap-siap juga ya Jadi disini si Janglu Ada inisiatif untuk mengambil alih Provinsi Yi Karena kalau si Janglu bisa ngambil alih Provinsi Yi Nanti kalau dia diserang sama Cao Cao Dia bisa pergi ke Provinsi Yi Dan kalau dia di Provinsi itu Bakal lebih susah untuk diserang sama Cao Cao Karena medan atau rute dari Hanjong ke Yi itu susah Jalannya itu jalan pegunungan Dan waktu jaman dulu Gak ada jalan utama gitu sih Jalan pegunungan di samping jurang Makanya mungkin si Janglu memutuskan untuk Mau merebut Provinsi Yi Dan waktu itu pun penguasa dari Provinsi Yi Gak terlalu Mantap orangnya Jadi bisalah dikalahin gitu Nah ya itu dia In order to combat the Wei trade Ya untuk Ya berhadapan dengan ancaman Wei Nah kabar dari penyerangan ini Membuat Gubernur dari Provinsi Yi Si Liu Zhang menjadi khawatir Dan dia dengan sangat cepat Mengirim utusannya Si Jangsong ke Wei Untuk memohon bantuan Selanjutnya The Disillusioned Jangsong Nah disini si Jangsongnya berdelusi Di Suchang Jangsong di Perlakukan Kayak orang Biasa gitu Atau bukan siapa-siapa Alias tidak dihargai oleh si Cao Cao Nah oleh karena itu Si Jangsong Was considering handing over Yi Itu Cao Cao Nah si Jangsongnya malahan Mau menyerahkan Provinsi Yi Ke Cao Cao Nah gimana tuh maksudnya Jadi si Jangsong Dia bawa peta Kalau dicerita novelnya ya Dia itu bawa peta Peta Provinsi Yi Jadi kalau seandainya Ada seseorang yang pegang Peta itu Itu udah bisa dipastiin 80% Provinsi itu Bakal jadi milik dia Karena dari peta itu Dia bisa nyusun strategi Gimana nyerang Prajurit-prajuritnya Liu Zhang Terus dia bisa tau Dimana Letak-letak Pertahanan musuh Di benteng mana aja Gitu kan Nah disini si Jangsong Rencananya mau nyerahin Peta itu Ke si Cao Cao Nah tetapi karena dia Di Perlakukan Biasa aja Gitu gak diheboh-hebohin Gak di Setelahnya gak dijamu dengan baik Dia pun disitu Mulai berpikir gitu kan Nah justru Mungkin Aksi dia tuh Bisa membuat si Cao Cao marah Dan dia bakal diusir Dari Su Chang Tapi lebih Baik diusir Daripada dia dieksekusi Selanjutnya Jangsong new champion Champion Barunya si Jangsong Nah setelah itu Si Jangsong kan Pergi itu ya Diusir lah dia intinya Terakhir He will ultimately Enggir ya Akhirnya dia diusir lah Singkat cerita kan Terus dia Mendekati Liu Bei Tapi ada beberapa Cerita Kalau si Jangsong ini Bukan mendekati Liu Bei Tapi waktu dia jalan pulang Dia kan lewat provinsi Jing Waktu itu Si Liu Bei lagi di provinsi Jing Ya Liu Bei penguasanya Dan Liu Bei Udah tau Kalau si Jangsong pergi ke tempat Cao Cao Memang zaman dahulu Ada mata-mata lah Jadi bisa tau semua Kabar-kabarnya Nah sewaktu Jangsong lagi lewat provinsi Jing Itu si Liu Bei juga liang Udah buat semacam Acara kecil-kecilan Untuk menyambut si Jangsong Nah Jadi si Jangsong Terkesan dengan Liu Bei ya Karena dia diterima Dengan genuine respect Dengan rasa hormat Yang nyata Dan dengan keramahan Si Liu Bei dan pasukannya Dan hal itu bertolak belakang Dengan Cao Cao Si Jangsong Terkesan Dengan Liu Bei Dan kebijaksanaannya Dan si Jangsong Memutuskan untuk Liu Bei lah yang Bisa dipercaya dengan Provinsi Yi Atau nasib dari Provinsi Yi Selanjutnya Liu Bei departs For Yi Keberangkatan Liu Bei Ke Yi Nah Jangsong kembali Ke Provinsi Yi Dan dia Menyarankan Tuannya si Liu Zhang Untuk meminta Bantuan ke Liu Bei Dan si Liu Zhang Setuju Nah karena Mau gimana pun Liu Bei Masih Satu Keluarga Dengan si Liu Zhang Marganya masih Sama Liu Dan memang Ya kalau diruntut Runtutin sih Ada katanya Walaupun keluarga jauh Nah setelah Mendapat kabar Kalau Liu Zhang Minta bantolong Si Liu Bei Dengan sangat cepat Berangkat Dan melakukan Operasi militer Melawan si Jang Lu Selanjutnya The ruler of Yi Penguasa dari Yi Nah jadi Si Liu Zhang itu Bukanlah Pemimpin yang Kuat dan hebat Dan Di Antara Orang-orang Di pihak Dia pun Sebenarnya Ada yang Mau gantiin dia Katanya disini Atau Niat-niat itu Ada Niat-niat Mau gantiin dia Dengan orang yang Lebih Hebat Tetapi And there were Movement within his Strength to replace him With a more capable Info Jadi pengikut dia pun Ada yang pengen Dia tuh digantiin Intinya Dengan orang yang Lebih Hebat Dan Di Markas Liu Bei Juga Ada yang Sepemikiran sama Kenapa gak Liu Bei aja Yang gantiin Mungkin Orang-orang di pihak Liu Bei Juga denger Berkabar tentang Orang-orang di Liu Zhang Yang mau gantiin Liu Zhang Jadinya Orang-orang di camp Liu Bei Juga Istilahnya Menyuarakan hal itu Dan Untuk Mencapai Rencana Atau Strategi Tiga Kerajaan Provinsi Yi Harus diambil alih Sama Liu Bei Atau Harus dia Kuasai Dan ini dia Liu Bei Decision Atau Keputusan Liu Bei Awalnya Si Liu Bei Ragu untuk nyerang si Liu Zhang Karena mau gimana pun Mereka itu Kinsmen Atau masih keluarga lah ya Tetapi Setelah Liu Zhang Menolak Untuk memberi Bala bantuan Ke Liu Bei Nah Keretakan Mulai terjadi Disini Di antara Kedua penguasa Dan Liu Bei Akhirnya Membuat Keputusan Untuk menyerang Chengdu Jadi ceritanya gini Awalnya kan Liu Zhang Request ke Liu Bei Untuk bantu dia Melawan Janglu Nah Tapi ketika Liu Bei Lagi berperang Dengan si Zhanglu Dan Liu Bei Minta bantuan Sama Liu Zhang Liu Zhang Tidak mau kirim Karena Ya mungkin Dia berpikir juga Kalau dia kirim Nanti Kalau Liu Bei Tiba-tiba Nyerang dia Dia udah gak punya Lagi Prajurit Karena memang Di Pihak Liu Zhang Pun masih ada Yang pro sama Liu Zhang Dan yang pro sama Liu Zhang Itu Orang-orang yang takut Kehilangan jabatan Kalau seandainya Liu Bei Ngambil alih Provinsi Yi Tapi aslinya gak gitu Orang-orang di Provinsi Yi Yang sebelumnya mereka ada jabatan Sewaktu Masa Liu Bei Tetap dikasih jabatan Tapi itu orang yang Bisa diajak kerjasama Karena ada juga orang yang Gak bisa diajak kerjasama Selanjutnya The Fall of the Phoenix Kejatuhan Bukan kejatuhan sih Keruntuhan si Phoenix Nah jadi Orang yang ditunjuk Sebagai penanggung jawab Untuk menyarang Chengdu Adalah si ahli strategi Pangtong Dan dia dengan cepatnya Bisa mengambil alih Gerbang Fushui Dan dia pun bergerak maju Ke wilayah pertahanan Yang sangat penting ya Yaitu di Kastil Luwo Tetapi di perjalanan Dia itu dikirain Si Liu Bei Dan dia dibunuh Karena Pangtong pinjam Kuda Hexmark Si Liu Bei Makanya dia dikira Liu Bei Dan dia pun dikawal Dengan ketat Waktu itu Makanya mungkin Orang-orang di Provinsi Yi Kirain Kalau dia itu Liu Bei Karena kan Zaman dulu gak ada foto Gak ada apa itu Jadi orang gak tau Yang mana Liu Bei Yang mana Pangtong Kecuali orang-orang yang memang Udah pernah ketemu langsung Selanjutnya Macau Dan Chengdu Macau Dan Chengdu Nah Kastil Luwo Akhirnya bisa diambil alih Oleh Juge Liang Dan Zhang Fei Yang Segera Bergerak Kesitu Dari Provinsi Jing Karena mereka dapat kabar Kalau Pangtong udah Meninggal Nah Sedangkan di gerbang Jia Meng Akan tetapi Mereka Bertemu Dan diserang Oleh si Macau Yang menyerang mereka itu Dengan Amarah Dengan Furious Yang si Macau itu Udah Beraliansi Dengan Zhang Lu Jadi setelah kalah Dari Cao Cao Di Tong Gate Macau Kehilangan arah Karena temen-temen Dia pun Sebagian ada yang Bergabung dengan Cao Cao Ada yang mati Dan dia udah gak tau Mau kemana Jadinya dia pergi ke Hanjong Ketempat Zhang Lu Dan disitu dia jadi Bawahannya si Zhang Lu Terus Di saat Liu Bei Nyerang Liu Zhang Itu Liu Zhang Sama Zhang Lu Udah Beraliansi juga Makanya disini Macau datang Untuk menyelamatin Si Liu Zhang Atas requestnya Si Zhang Lu Nah Tapi akhirnya Disini diceritain Berkat dari Manuvernya Si Juge Liang Akhirnya Macau bisa bergabung Dengan Liu Bei Nah jadi Di pertempuran itu Macau duel Sama Zhang Fei Mereka berdua seri Sama-sama hebat Akhirnya Zhang Fei Respect sama Macau Dan Macau pun Ngerasa hal yang sama ya Terus Saking lamanya duel Ini kalau gak salah ya Saking lamanya duel Orang-orang di pihak Liu Zhang Agak curiga gitu Kok si Macau Gak balik-balik gitu Kan sampai berhari-hari Kalau gak salah duelnya Kok gak balik-balik gitu Apa si Macau Udah berkhianat Nah jadi Dari pihak Shu pun Kalau gak salah Juge Liang Ada ngirim Mata-mata Untuk menyusup Ke tempat Pasukan Liu Zhang Dan mata-mata itu Bilang kalau Macau udah berkhianat Nah Sewaktu udah selesai duel Waktu Macau Mau balik ke tempat Liu Zhang Nah disitu Macau nya gak diterima Dia dibilang Udah berkhianat Nah karena si Macau Gak tau mau kemana Disitulah dia dibujuk Sama Juge Liang Untuk bergabung dengan Si Liu Bei Karena si Juge Liang Juga ceritain Gimana si Liu Bei Ke si Macau Dan si Macau Ngerasa kalau Liu Bei ini Juga orang yang Mementingkan Keadilan ya Justice Makanya Macau bergabung Dengan Liu Bei Yang terakhir The Three Kingdoms Nah dengan Bergabungnya Macau Ke pengapungan Di Chengdu Liu Zhang Kehilangan Semua harapannya Untuk menang Dan dia pun Akhirnya Menyerah Pada tahun 214 Edy Wilayah Wilayah Shu Yang Ada di Provinsi Yi Akhirnya Berhasil Diteklukkan oleh Liu Bei Karena memang Provinsi Yi itu Nama daerahnya Shu Dan itulah yang Jadi cikal bakal Kerajaan Shu ya Nah walaupun Mereka kehilangan Pangtong Tetapi Liu Bei Berhasil Mendapatkan Provinsi Yi Dan era dari Tiga Kerajaan Resmi Dibuka Atau resmi Dimulai Terus ada juga Yang bilang Kalau si Pangtong Sengaja mati Biar si Liu Bei Ada alasan Berperang Melawan Liu Zhang Ada yang bilang gitu Dan Ada juga yang bilang Liu Bei tau Akan hal itu Tapi Setelah kematian Pangtong Dia Istilahnya Dia pun ngerasa Oh ya aku udah ada alasan Sekarang Untuk nyelang Liu Zhang Karena orang-orang dia Udah bunuh Pangtong Gitu Tapi itu ya Hanya itu aja Selanjutnya Kita ke Battle of Hefei Masih di A land divided Disini Liu Bei Envoy Atau Utusan dari Liu Bei Oke sebentar Tadi ada gangguan Nah Sekarang Si Cao Cao Udah memulai Operasi militer Ke Barat Dan Dia berhasil Mengalahkan Si Zhang Lu Nah Nah selanjutnya Si Cao Cao Udah Menguasai Wilayah Hanzong Dan dia Sedang Menunggu Kesempatan Untuk Menyerang Keselatan Ke Provinsi Yi Nah Liu Bei Bakal Bakal Ngembalikan Sebagian Sebagian Dari Provinsi Jing Ke Wu Dengan 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 Syarat Wu Harus Menyerang Wei Di Hefei Nah jadi Setelah Pertempuran Cerbi Dulu Itu kan Kalau gak Soalnya Kesepakatannya Provinsi Jing Bakal Jadi Milik Wu Tapi Berkat Taktik Yang Liu Bei Yang bisa Kuasai Dan disitu Ada Iming Gini Kalau Sandi Liu Bei Berhasil Ngambil Alih Provinsi Yi Itu Liu Bei Bakal Balikin Provinsi Jing Ke Wu Tapi Sampai Detik Itu Si Liu Bei Udah Ambil Provinsi Yi Liu Bei Masih Belum Balikin Nah disinilah Dia bersilat Lidah Lagi Dia Mau Balikin Sebagian Dengan Syarat Dikasih Syarat Lagi Ke Wu Tapi Memang Kalau Dalam Kasus Ini Wu Lebih Sabar Kalau Kita Lihat Dan Syu Sedikit Tidak Tahu Diri Nah Jadi Akhirnya Si Sun Chuan Sadar Kalau Itu Memang Rencananya Si Liu Bei Tetapi Dia Juga Melihat Ada Kesempatan Yang Mutlak Dimana Si Cao Chau Pada Saat Itu Lagi Berada Di Hanzong Nah Sedangkan Di He Fe Itu Pertahanan Musuh Sedikit Akhirnya Sun Chuan Setuju Dan Dia Pun Bersiap Siap Untuk Menyerang He Fe Selanjutnya The Wu Army Crosses The Chang Jiang Nah Mungkin Ini Untuk Pertama Kalinya Pasukan Wu Menyeberangi Sungai Chang Jiang Sungai Ini Luas Sungai Chang Ini Sampai Sekarang Masih Ada Dan Itu Terjadi Pada Tahun 215 Edi Sun Chuan Menyeberangi Sungai Chang Jiang Dengan 100 Ribu Pasukan Wu Dan Si Lumeng Sama si Ganing Diberikan Tugas Untuk Bergerak Duluan Menjadi Penjaga Di bagian Depan Nah Dengan Si Sun Chuan Yang Berada Di wilayah Tengah Bersama Dengan Si Jotai Nah Berkat Dari Usaha Dari Pasukan Yang Pertama Tadi Wu Berhasil Mengambil Alih Kastiluan Sebagai Permulaan Nah Selanjutnya The Sage Of Hefei Kastil Hefei Kastil Dilindungi Oleh Tiga Officer Yaitu Lidian Yue Jin Dan Jang Liao Si Jang Liao Berencana Untuk Menyelamatkan Kastiluan Tetapi Udah Terlambat Dan Dia Terpaksa Harus Mundur Dan Bersiap Untuk Melakukan Pertempuran Pengepungan Atau Bersiap Siap Dikepung Dan Disana Dia Mendapatkan Sebuah Surat Dari Cao Cao Selanjutnya Cao Cao Orders Perintah Cao Cao Jadi Isi Surat Dari Si Cao Cao Jang Liao Dan Lidian Berhadapan Dengan Musuh Yang Ada Di Luar Gerbang Sedangkan Yue Jin Disuruh Untuk Mempertahankan Wilayah Dalam Kastil Nah Terus Pada Waktu Itu Jumlah Pasukan Yang Ada Di Hefei Hanya Sekitar 7000 Orang Nah Walaupun Mereka Awalnya Berdebat Si Jang Liao Lidian Dan Yue Jin Akhirnya Si Jang Liao Berhasil Mematahkan Argumen Mereka Mungkin Disini Dan Si Jang Liao Pun Keluar Dan Akhirnya Strateginya Sudah Ditentukan Nah Jadi Memang Tapi Ini Tahunya Dari Game Dynasty War 8 Itu Kan Ada Perdebatan Antara Mereka Bertiga Si Lidian Itu Sebenarnya Lebih suka Di dalam Kastil Karena Dia Orangnya Agak Perhitungan Sedangkan Si Yue Jin Dia Sukanya Keluar Lebih suka Aksi Jadi Disini Terbalik Si Cao Cao Nyuruh Jang Liao Dan Lidian Di luar Sedangkan Di Dalam Si Yue Jin Jadi Terbalik Kalau Si Jang Liao Dia Di luar Selanjutnya The Battle Of Hefei Pertempuran Hefei Nah Pertama Tama Yue Jin Keluar Tapi Ini Berlawanan Dengan Strategi Karena Tadi Lidian Disuruh Keluar Yue Jin Di dalam Tapi Disini Si Yue Jin Yang Keluar Tetapi Setelah Berhadapan Dengan Pasukan Wu Dia Dengan Segera Mungkin Mundur Dan Pasukan Wu Mengejar Si Yue Jin Dengan Sangat Marah Fury Nah Bahkan Si Sun Cuen Juga Mungkin Karena Dia Merasa Menangan Dia pun Ikut Nyerang Kedepan Dan Disitulah Si Jang Liao Dan Lidian Keluar Dari Dua Arah Dan Menyerang Bagian Belakang Dari Pasukan Sun Sun Cuen Dan Itulah Strateji Mereka Nah Selanjutnya Sun Cuen Lid Lompatan Sun Cuen Sun Cuen Dengan Sangat Cepat Mundur Tetapi Jembatan Yang Berada Di Belakangnya Sudah Dihancurkan Dan Si Sun Cuen Disarankan Oleh Salah Satu Officernya Untuk Melompati Jembatan Tersebut Dengan Kuda Dan Akhirnya Dia Berhasil Dan Ini Adalah Kejadian Atau Peristiwa Yang Sedang Dijadikan Cutscene Di Hampir Semua Game Dynasty Warriors Selanjutnya Jang Liao Of Wei Sun Cuen Sudah Berhasil Kabur Dari Bahaya Tetapi Dia Sudah Mengalami Kerugian Karena Dia Kalah Dari Pasukan Yang Jumlahnya Jauh Lebih Sedikit Daripada Pasukan Mereka Dan Pertempuran Ini Membuat Officer Wei Si Jang Liao Menjadi Lebih Ditakuti Bahkan Anak-anak Kecil Yang ada Di Jiang Dong Mengatakan Kalau Si Jang Liao Itu Adalah Monster Sementara 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 Sun Sun Kembali Ke Wilayah Dan Membangun Kembali Pasukannya Untuk Melakukan Serangan Yang Berikutnya Dan Ini Dia Battle Of Ruchukou Di game DW4 Ini Gak ada Battle Ini Mungkin Di Extreme Legend Nanti Mungkin Sekarang Si Jang Liao Meminta Bala Bantuan Ke Cao Cao Yang Akhirnya Si Cao Cao Secara Personal Dengan Sendirinya Datang Membantu Jang Liu Dari Hanzong Nah Jadi Pada Waktu itu Pasukan Gu Merasa Kalau Momentum Udah Berganti Ke Pihak Mereka Ketika Si Ganeng Melakukan Serangan Tiba-tiba Di Malam Hari Tetapi Si Sun Cuen Berhasil Dikepung Lagi Tetapi Berkat Usaha Dari Jotai Sun Cuen Sekali Lagi Bisa Menghindari Tertangkap Oleh Musuh Selanjutnya King Of Wei Cao Cao Sun Cuen Akhirnya Menyerah Untuk Melakukan Operasi Militer Ke Utara Dan Dia Berdamai Dengan Cao Cao Kembali Ke Sucang Cao Cao Crown Himself The King Of Wei Jadi Cao Cao Apa Istilahnya Kalau Raja Naik Tahta Intinya Cao Cao Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Raja Dari Wei Kalau Raja Ini Titlenya Itu Tidak Tinggi Karena Pelinting Itu Kaisar Kalau King Ini Masih Di Bawah Kaisar Lagi Nah Jadi Si Cao Cao Jadi King Of Wei Dan Dia Pun Memperluas Pengaruhnya Sementara Itu Liu Bei Yang Sebelumnya Sudah Menghindar Dari Cao Cao Untuk Beberapa Waktu Sekarang Berencana Untuk Mengambil Alih Kembali Hanzong Kenapa Kembali Karena Dulu Founder Dari Dynasty Han Si Liu Bang Juga Memulai Operasi Militernya Dari Hanzong Makanya Disini Liu Bei Merasa Kalau Hanzong Itu Milik Dia Alias Milik Kakek Moyangnya Makanya Dia Mau Ambil Alih Lagi Oke Ternyata Udah Selesai Yang Battle Of Yi Ling Masih Di Land Divided Judulnya King Of Shu Liu Bei Raja Dari Shu Liu Bei Setelah Beberapa Operasi Militer Ke Utara Liu Bei Akhirnya Berhasil Mengambil Alih Han Jong Dan Pada Tahun 2019 Edi Dia Memberikan Dirinya Sendiri Sama Kayak Cao Cao Tapi Si Liu Bei Ngambil Title Kakek Moyangnya Dulu Yaitu King Of Han Jong Di mana Title Kali ini Katanya Melagenda Nah Jadi Ketika Liu Bei Menjadi Raja Si Guan Yu Menganggap Kalau Coronation Apa ya Bahasa Indonesianya Coronation Pelantikan Nah Jadi Pelantikan Si Liu Bei Si Guan Yu Menganggapnya Kayak Kode Atau Ya Kayak Kode Gitu Atau Klu Gitu Untuk Si Guan Yu Pergi Menyerang Gitu Padahal Enggak Tapi Guan Yu Gini Oh Abangku Baru Naik Jabatan Mau Kasih Surprise Gitu Istilahnya Nah Jadi Si Guan Yu Yang Dia Dikasih Tugas Untuk Menjaga Provinsi Jing Eh Tau Taunya Dia Malah Menggerakkan Pasukannya Ke utara Untuk Menyerang Kastilvan Kembali Lagi Surprise Brother Faka Dan Yap Kastilvan Itu Lagi Dilindungi Oleh Si Chao Ren Yaitu Officer Dari Wei Selanjutnya The Battle Forging Guan Yu Menggunakan Serangan Banjir Untuk Melawan Kastilvan Dan Berkat Taktik Itu Dia Bisa Membuktikan Kemusuh Kalau Pasukan Pertahanan Wei Itu Gak Ada Apa-apanya Di Waktu Yang Bersamaan Akan Tetapi Komandan Dari Pasukan Wu Yaitu Si Lumeng Sudah Menantikan Kesempatan Untuk Mengambil Kembali Provinsi Jing Nah Si Lumeng Juga Sudah Minta Bantuan Dari Si Seseorang Yang Waktu Itu Belum Terkenal Tetapi Orang Itu Sangat Licek Dan Orang Itu Lusun Yang Nanti Lusun Itu Bakal Jadi Penerusnya Si Lumeng Selanjutnya Guan Yu Capture Guan Yu Tertangkap Nah Jadi Prediksi Si Lumeng Si Guan Yu Itu Nanti Bakal Meninggalkan Provinsi Jing Dengan Tanpa Ada Pertahanan Ya Karena Mereka Bakal Nyerang Itu Kastilvan Nah Kalau Kita Nyerang Guan Yu Dari Belakang Bisa Lebih Mudah Gitu Kan Nah Jadi Si Lumeng Dengan Sangat Cepatnya Membawa Pasukannya Ke Jing Atau dia bergerak Ke Jing Nah Ternyata Disitu Lumeng Juga Berkoordinasi Dengan Pasukan Wei Dimana Pasukan Wei Menyerang Si Guan Yu Dari Depan Dan Si Lumeng Menyerang Dari Belakang Jadi Biar Guan Yu Bisa Bisa Terkepung Ya Alhasil Guan Yu Terpaksa Harus Mundur Ke Kastil Mai Dan Dia pun Akhirnya Bisa Tertangkap The Death Of Heroes Guan Yu Menolak Untuk Menjadi Pengikut Atau Bawahan Sun Chuan Dan Dia pun Dibunuh Sebenarnya Gini Sebelum Lumeng Berhianat Atau Berhianat Sun Chuan Sudah Berbaik Hati Mau Ngasih Proposal Biar Memperbaiki Hubungan Mereka Jadi Sun Chuan Mau nikahin Anak Ceweknya Ke Anak Laki-lakinya Guan Yu Tapi Guan Yu Malah Bilang Gini Gimana Mungkin Anakku Menikah Dengan Anak Anjing Jadi Dia bilang Anak Sun Chuan Itu Anak Anjing Nah Itu Juga Yang Buat Sun Chuan Marah Ya Tapi Guan Yu Memang Sombong Si Orangnya Dan Akhirnya Dia disini Dieksekusi Dan Lumeng Juga Jadi Gini Setelah Perang Itu Mereka Bawa Kepala Guan Yu Ke Wu Dan Lumeng Kasih Lihat Ke Sun Chuan Tapi Sun Chuan Takut Kalau Liu B Murka Karena Yang Bunuh Guan Yu Itu Wu Bukan Wei Nah Jadi Walaupun Sun Chuan Buat Perayaan Atas Kemenangan Lumeng Yang Berhasil Ngambil Ali Provinsi Jing Tapi Di Perayaan Itu Si Sun Chuan Nyuruh Pengikutnya Atau Anak Buahnya Untuk Meracuni Si Lumeng Dan Yep Akhirnya Lumeng Meninggal Dengan Meninggalnya Lumeng Harapan Si Sun Chuan Liu Bei Tidak marah Ke Wu Tapi Tetap Liu Bei Marahnya Ke Wu Nah Jadi Si Sun Chuan Pun Ngirimin Kepala Si Guan Yu Ke Si Cao Cao Dan Nanti Si Cao Cao Memakamkan Si Guan Yu Itu Dengan Pemakaman Pahlawan Atau Dengan Hormat Jadi Si Cao Walaupun Guan Yu Itu musuhnya Si Cao Tetap Dia itu Dari hati Yang paling Dalam Dia respect Sama Guan Yu Karena Gimanapun Beberapa kali Dia itu Mau rekrut Guan Yu Tapi karena Guan Yu Loyalitas ke Liu Bei Dia tanpa batas Jadinya Tidak akan bisa direkrut Makanya Setelah kematian Guan Yu Mungkin ada sedikit Unsur politik juga Karena mungkin Dia mau Mengambil Hati Liu Bei Waduh Flickering Jadi Cao Cao Nyuruh Anak buahnya Untuk Ukir Badan Guan Yu Menggunakan Kayu Dan dia Dimakamkan Kepalanya Dimakamkan Dengan Badan Kayu Itu Makanya Disini Dibilang Pemakamannya Itu Kayak Pemakaman Seorang Pahlawan Dan Ya Dibuat Monumen Yang Lumayan Besar Juga Kalau Nggak Salah Dulu Nah Nggak Lama Dari Itu Pun Ternyata Cao Cao Juga Terserang Penyakit Dan Dia Meninggal Jadi Si Cao Cao Dia punya Penyakit Ini Sakitnya Sakit Kepala Kayaknya Ada tumor Di otaknya Dan Waktu itu Nggak ada Obat Yang bisa Ini Karena Masa ini Memang Kalau Orang Cina Zaman Dulu Pengobatannya Bagus Herbal Herbal Remedy Tapi Tetap Ada Batasannya Pada Masa itu Selanjutnya The Two Emperor Kedua Emperor Atau Kaisar Pada Tahun 220 Edi Penurus Cao Cao Si Cao Pei Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Kaisar Dan Dia Pun Membangun Dynasty Dia Sendiri Yaitu Dynasty Wei Nah Disinilah Si Cao Pei Menggantikan Kaisar Dynasty Han Dan Dia Menyatakan Kalau Dynasty Han Itu Udah Denggantikan Dynasty Wei Nah Setahun Setelah Itu Liu Bei Juga Mendeklarasikan Dirinya Menjadi Penerusah Dari Dynasty Han Karena Si Cao Pei Udah Menghapus Dynasty Han Si Liu Bei Semakin Besar Klaim Dia Semakin Kuat Alasan Dia Untuk Dia Buat Dynasty Sendiri Makanya Disini Dia Buat Dynasty Sendiri Dynasty Shu Han Dan Dia Setelah Itu Langsung Berangkat Untuk Balas Dendam Atas Kematian Si Guan Yu Dengan Perintah Dia Mau Menyerang Wu Nah Konon Katanya Sun Chen Juga Dijadikan Kaisar Dan Yang Ngasih Title Kaisarnya Si Cao Pi Lucu Kan Jadi Gini Wei Udah Gantiin Han Nah Dynasty Wei Ini Nggak Ngakuin Dynasty Shu Jadi Dia Masih Ngakuin Wu Itu Masih Di Bawah Dia Karena Mau Gimanapun Dulu Ketiga Orang Ini Masih Di Bawah Dynasty Han Dulu Selama Kaisarnya Belum Digulingkan Tapi Semenjak Cao Pi Udah Menggulingkan Kaisar Han Cao Pi Ngerasa Kalau Wu Itu Masih Tunduk Sama Dynasty Wei Karena Mau Gimanapun Yang Gantiin Han Itu Wei Untuk Dynasty Shu Dia Tetap Nggak Ngakui Dan Dia Nganggap Shu Itu Pemberontak Kalau Wu Dia Anggap Sekutu Makanya Cao Pi Kasih Title Kaisar Ke Se Sun Chuan Selanjutnya Zhang Fei Demise Kematian Zhang Fei Nah Kemarahan Liu Bei Bahkan Nggak bisa Ditahan Oleh Officer-oficer Yang paling Dia percaya Si Zhang Fei Yang merupakan Saudara Si Liu Bei Dan si Guan Yu Juga Sama Marahnya Dengan Si Liu Bei Akan Tetapi Bagi si Zhang Fei Kemarahan Dia itu Malah Menjadi Keruntuhan Dia Dimana Para Pengikut Dan bawahan Si Zhang Fei Mulai Buruk Hubungannya Dengan Si Zhang Fei Dan suatu hari Mereka Membunuh Si Zhang Fei Ketika Zhang Fei Lagi tidur Jadi setelah Kematian Guan Yu Zhang Fei Sering minum Dan dia pun Orangnya Emosional Jadi dia sering Ngemukul Para jurit dia Dan para jurit dia Udah gak tahan lagi Akhirnya Dia dieksekusi Ketika dia lagi Tidur Selanjutnya Liu Bei Strikes Wu Liu Bei Menyerang Wu Bahkan Dengan kedua Sayapnya Udah dicopot Pendirian Liu Bei Atau tekad Liu Bei Tetap Nggak akan Hilang Semua Permintaan Damai Dari Sun Quan Ditolak Mantah-mantah Sama si Liu Bei Nah Si Sun Quan Pun gak ada Pilihan lain Selain Harus Beraliansi Dengan Wei Si Liu Bei Secara Pribadi Memimpin Pasukannya Keluar dari Chengdu Dan dia Mulai melakukan Pertempuran Yang Sebenarnya Tidak Mengenakan Di antara Shu dan Wu Jadi disini Liu Bei Membawa Semua pasukan Termasuk Semua Supply Semua persediaan Logistik Yang Udah Dikumpulin Bertahun-tahun Dari Provinsi Jing Dari Provinsi Yi Padahal Semua prajurit Armor Supply Persediaan Logistik Itu Mau digunakan Untuk Nyerang Wei Operasi Militer Ke Utara Tapi karena Liu Bei udah marah Dia malah Menggunakan Semua itu Untuk Menyerang Wu Selanjutnya Wu Selanjutnya Wu Commander Lu Shun Sun Chuen Memberikan Jabatan Komandan Ke Lu Shun Untuk Memimpin Pasukan Wu Dan Mereka pun Udah bersiap-siap Kalau Si Liu Bei Menyerang Mereka Sementara Itu Pasukan Shu Yang Lagi Tinggi-tingginya Motivasinya Bergerak Dan Paling Jauh Mereka Itu Di Yiling Tetapi Lu Shun Tetap Tidak Bergerak Nah Jadi Dari Chengdu Ke Yiling Itu Pasukan Shu Terus Menang Dari Pasukan Wu Karena Si Lu Shun Dia Tidak Melakukan Penyerangan Dia Cuma Nyuruh Pasukannya Untuk Posisi Bertahan Aja Karena Dia Menunggu Sesuatu Selanjutnya The Defeat At Yiling Nah Setelah Bergerak Atau Berjalan Cukup Jauh Pasukan Shu Akhirnya Mulai Kelelahan Dan Itulah Yang Dinantikan Oleh Lu Shun Jadi Pada Tahun 222 Edi Lu Shun Pertama Kalinya Melakukan Penyerangan Nah Jadi Dia Melakukan Fire Attack Secara Bersa-besaran Dan Walaupun Mereka Tuh Tidak Ada Moral Pasukannya Tetapi With Their Moral All But Gone To Begin With Nah Jadi Awalnya Pasukan Shu itu Moralnya Tinggi Begitu Kejadian Ini Waduh Kesenggol Kabel Jadi awalnya Pasukan Shu Moralnya Tinggi Tetapi Waktu Terjadi Fire Attack Langsung Low Moralnya Serendah Rendah Dan Pasukan Shu Bisa Bacau Balau Sebelum Terjadi Penyerangannya Masih Fire Attack Belum Diserang Sama Pasukan Dan Yang terakhir The Death Of Liu Bei Liu Bei Berhasil Kabur Ke Kastil Baidi Dan Kalau Nggak Salah Wang Jong Mati Disini Setelah Liu Bei Lari Wang Jong Pertahanan Bagian Belakang Gitu Intinya Mati Disini Kalau Nggak Salah Si Wang Jong Nah Akhirnya Liu Bei Berhasil Kabur Ke Kastil Baidi Dan Setelah And After Leaving The Fate Of Shu In The Hand Setelah Itu Oh Setelah Memberikan Nasib Shu Di Tangan Juga Liang Akhirnya Liu Bei Meninggal Pada Tahun 223 Edi Sebulan Setelah Berperang Disini Oh Nggak Sebulan Setelah Kejadian Itu Atau Kematian Yubei Liu Chan Menggantikan Ayahnya Sebagai Kaisar Dari Dainasti Shu Han Dan Hubungan Antara Wu Dan Wei Menjadi Buruk Lagi Sekali Lagi A Time Time Renewal Had Arrived For The Kingdom Suatu Pembaharuan Baru Terjadi Di Tiga Kerajaan Yang Terakhir Di Nanman Campaign Juga Liang Goes South Juga Liang Pergi Ke Selatan Juga Liang Yang Menjadi Menteri Prime Minister Dari Shu Dan Chief Advisor Liucan Jadi Penasehat Tertinggi Bagi Si Liucan Menyusun Dan Berencana Untuk Melakukan Perdamaian Kembali Dengan Wu Dan Si Juga Liang Juga Request Untuk Melakukan Operasi Militer Keselatan Tujuannya Adalah Untuk Meredam Pemberontakan Yang Ada Di Nanjong Dan Mengalahkan Semua Ancaman Yang Ada Di Bagian Belakang Dari Wilayah Mereka Jadi Gini Orang Di Nanman Mereka Itu Memang Independent Tapi Kayaknya Ada Praktek Praktek Gak Baik Misal Mereka Menjarah Masyarakat Masyarakat Shu Yang Ada Di Selatan Mungkin Disini Mau Deredam Oke Selanjutnya Attack The Spirit Nah Jadi Pada Waktu Itu Pemimpin Yang Paling Berpengaruh Di Nanman Adalah Raja Meng Hu Jadi Di Nanjong Itu Banyak Suku-suku Juga Dan Meng Huo Salah Satunya Ketua Sukunya Dan Dia Yang Paling Berpengaruh Pada Tahun 225 Juga Liang Menggerakkan Pasukannya Ke Wilayah Nanman Rancan Rancananya Rancananya Adalah Untuk Menyerang Semangat Dari Prajurit Nanman Dan Membuat Mereka Menyerah Ke Juga Liang Dari Hati Mereka Yang Paling Dalam The First Battle Pertempuran Pertama Jadi Pertempuran Pertama Diantara Juga Liang Dan Si Meng Huo Pertama Si Jaoyun Membagi Pasukannya Menjadi Beberapa Bagian Dan Setelah Itu Si Meng Huo Dengan Ditangkap Sama Wei Yan Meng Huo Menyerah Meng Huo Menolak Untuk Menyerah Ke Juga Liang Dimana Akhirnya Juga Liang Ngelepasin Si Meng Huo Dan Memberikannya Kesempatan Kedua Untuk Bertarung Lagi Jadi Memang Tujuan Juga Liang Untuk Buat Mereka Nyerah Bukan Untuk Ngalahin Selanjutnya The Second Battle Pertempuran Kedua Nah Disini Si Meng Huo Menjadi Lebih Berhati Hati Dan Dia Membuat Pertahanan Di Sekitar Sungai Di Pertempuran Yang Kedua Nah Jadi Dia Nantangin Pasukan Shu Berani Enggak Untuk Nyebrang Gitu Kan Tetapi Karena Waktu itu Lagi Musim Panas Dan Sangat Panas Akhirnya Sungainya Menjadi Dangkal Dan Pasukan Shu Berhasil Menyebrangi Sungai Dengan Menggunakan Rakit Dengan Sangat Mudah Setelah Itu Beberapa Oficer Yang Ada Di Pihak Nanman Pun Menghianati Si Menghu Dan Si Menghu Ditangkap Sama Mereka Terus Diserahkan Ke Pasukan Shu Tetapi Si Menghu Tetap Tidak Menyerah Pertempuran Ketiga Juga Yang Memberikan Sedikit Tur Kecil Di Markas Shu Sebelum Dia Dilepasin Untuk Kedua Kalinya Nah Jadi Si Menghu Tertarik Dan Senang Dengan Pengetahuan Yang Dia Dapat Di Markas Musuh Nah Jadinya Si Menghu Mengirimkan Abangnya Atau Adiknya Si Meng Yow Untuk Pura-pura Berhianat Ke Shu Tetapi Hal itu Dengan Sangat Gampangnya Diketahui Oleh Juga Liang Dan Mereka Berdua Bisa Ditangkap Lagi Si Menghu Sama Si Meng Yow Selanjutnya Pertempuran Ke Empat Nah Akhirnya Menghu Dilepasin Lagi Dan Dia Sangat Marah Si Menghu Mengumpulkan Pasukannya Yang Jumlahnya Sampai 100 Ribu Dan Mereka Menyerang Markas Shu Dimana Si Juga Liang Dengan Sangat Cepatnya Mengevakuasi Seluruh Pasukannya Dan Tentunya Ini Adalah Rencana Lain Lagi Yang Sudah Disediakan Sama Si Juga Liang Eh Tau 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 Pasukan Menghu Jatuh Kedalam Jurang Atau Lubang Yang Dibuat Sama Pasukan Shu Di Camp Dan Akhirnya Menghu Berhasil Ditangkap Sekali Lagi Selanjutnya The Fifth Battle Pertempuran Kelima Nah Jadi Disini Si Menghu Sudah Mulai Belajar Dari Kekalahan Kekalahannya Dan Dia Pun Memilih Untuk Menunggu Dan Dia Nungguin Juga Untuk Untuk Masuk Kedalam Rawah Beracun Tetapi Juga Liang Udah Dikasih Saran Duluan Tentang Bahaya Itu Oleh Abang Paling Tuanya Si Menghu Yaitu Si Mengji Jadi Si Mengji Ini Berhianat Juga Tentang Bahayanya Poison Marsh Dan Akhirnya Disini Si Juga Liang Berhasil Menghindari Rawah Rawah Itu Dan Gak Lama Dari Itu Si Menghu Berhasil Dikalahkan Dan Ditangkap Sekali Lagi Nah Ini Pertempuran Keenam The Sixth Battle Istri Si Menghu Yaitu Si Jurong Sekarang Juga Ikut Bertarung Tetapi Dia Juga Dengan Mudahnya Bisa Tertangkap Dan Si Menghu Sekarang Berencana Untuk Mengumpulkan Hewan-hewan Liar Seperti Gajah Dan Harimau Untuk Membantu Mereka Melawan Musuh Tetapi Hewan-hewan Itu Bisa Ditakutin Dengan Fire Breathing Contraption Alat Yang Bisa Mengeluarkan Api Yaitu Juggernaut Si Yue Ying Dan Mereka Kalah Nah Selanjutnya The Seventh Battle Pertempuran Ketujuh Akhirnya Si Menghu Minta Bantuan Kepasukan Pasukannya Menggunakan Armor Yang Armor Terbuat Dari Ratan Ratan Itu Rotan Dan Katanya Armor Itu Bisa Menangkis Serangan Dari Pedang Dan Anak Panah Akan Tetapi Si Juga Yang Dengan Sangat Mudah Mengetahui Kelemahan Dari Armor Itu Dan Berhasil Mengalahkan Pasukan Pasukan Armor Itu Dengan Fire Attack Dan Akhirnya Si Menghu Bisa Ditangkap Untuk Yang Ketujuh Kalinya Yang Terakhir The End Of The Nanman Campaign Akhir Dari Operasi Militer Nanman Bahkan Menghu Harus Mengakui Kalau Dia Sudah Kalah Di Tahap Itu Dan Dia Pun Bersumpah Untuk Menyerah Ke Shu Dari Hatinya Akhirnya Ancaman Yang Ada Di Selatan Sudah Berhasil Denetralisasi Pasukan Shu Kembali Ke Rumah Mereka Dan Akhirnya Yang Berhasil Atau Sudah Bisa Untuk Melihat Ke Arah Utara Kemana Itu Nanti Kita Akan Serimak Ceritanya Di Video Berikutnya Di Fall Of The Three Kingdoms Oke Teman-teman Sekian dulu Video kita Kali ini Lumayan Panjang 42 Menit Lebih Makasih Banyak Buat Teman-teman Yang Nonton Mungkin Simak Dari Awal Sampai Abis Tapi Kalau Ada Translate Dengan Salah Ada Cerita Yang Berbeda Bisa Share Di Kolom Komentar Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Karena Disini Sudah Flickering Flickering